Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pertama saya minta maaf Karena jarang upload Dan belum Bisa Membuatkan tutorial Yang pernah teman teman request Dan sekarang Saya akan buatkan Salah satu request teman teman Yang bilang Tolong buatkan Tutorialnya Membuat seperti ini Seperti ini Oke Saya akan Ini saya menggunakan kawat 0,35 Namun untuk yang ini Saya menggunakan 0,70 Karena kawatnya tidak ada Saya menggunakan kawat kecil Sama saja ini juga bekas Ini juga bekas Itu masih bagus Oke Untuk ukurannya Saya menggunakan Bipa aja Ini Bipa Bipa Supply positifnya Sama saja seperti menggulung trapo-trapo biasa Ini Arahnya terserah Kesini atau kesana Kesana sama saja Saya akan gulung kesana Ya Saya akan Untuk primer Saya gulung sebanyak 24 ya 24 dilit Karena memang Kawatnya kecil Kita akan Gulung dulu Oke Ini sudah 24 dilit Kita potong Saya kasih tanda yang warna Biru ya Cukup sini Kemudian Untuk yang ini Ini untuk Sekundernya Saya kasih Tanda warna Kuning Kita Lanjut ya Terserah Akhirnya Sini Kita lanjut lagi Sini ya Sama saja Kita Melanjutkan Arah Gulungan Sekundar Tadi Sini Sebanyak Berhubungannya Kecil Saya Gulung 150 Lilit Atau 120 Juga bisa Saya akan Gulung 150 Oke Ini sudah Saya gulung Ini saya gulung 120 Lilit Ya Saya kasih Tanda warna Hitam Agar Memudahkan Saja Nanti Untuk Pemasangannya Kemudian Dibuka Kita Lepas Dulu Seperti ini Sudah Dilepas Agar Tidak Kusut Saya kasih Selamat 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 menikmati 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 pakai Lampu ini Oke kita coba pakai lampu pijat 5watt ini halusnya 195 kita buka jadi 200 jadi redup Oke begini kita coba pakai yang 15watt udah nggak mau ya karena ukuran kawatnya kecil Oke itu ya tapi jika kawak ukuran kawatnya besar bisa menghidupkan lampu itu ya termasuk lampu LHA juga bisa sini ya Hai harusnya 200min ampere untuk lampu LED juga bisa ya cuma harus seri ini Oke semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan di skip karena agar tidak salah paham dan jika ada yang ingin ditanyakan tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi berbahagia